Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Polri, TNI, menanam benih jagung yang berlokasi di Desa Bulakan, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak pada Rabu 20 November 2024. Penanaman bibit jagung di luas sekitar 600 hektare ini merupakan upaya dalam mendukung gugus tugas Polri untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dalam mendukung suasembada pangan lebih singkat, Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDT, menyiapkan anggaran Rp15 triliun dari Mendes PDT, sedangkan dari Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar Rp29 triliun untuk lahan. Menurutnya, sektor ketahanan pangan merupakan salah satu program presiden di luar dari padi. Menteri Desa punya anggaran untuk pangan Rp15 triliun, kami punya anggaran Rp29 triliun. Ditambahkan oleh Bapak Presiden, karena Bapak Presiden mengatakan harus seperti ditayangkan tadi, mencapai suasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sehingga beliau memberikan anggaran prioritas pada sektor pangan, tadi cabai ubi-ubian di luar dari padi. Itu menyebabkan kita insya Allah kakit Bapak Presiden diberikan 4 tahun. Menteri Desa dan PDT RI Andri Susanto menuturkan, dengan kolaborasi bersama Kementan, Polri, dibantu TNI, program ini merupakan arahan Presiden Prabowo dalam penguatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Seluruh Kapolda, seluruh Pangdam dan Rem Kapolres, sampai ke tingkat Bapin Mas, Bapin Sa, para Gubernur dan PJ Gubernur, dari Kementerian Desa Pak Kapoli dan Pak Pak Lima, dana tahun 2025, dana desa itu Rp71 triliun. Untuk ketahanan pangan itu hampir Rp16 triliun. Dan jumlah desa di Indonesia itu Rp75.000 desa. Sementara Kapolda Bantan, Irjen Pol Suyude Aryo Seto mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian dan Menteri Desa PDT, Kapolri, Panglima TNI yang telah memberikan dukungan kepada Polda Bantan untuk menanam jagung dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Mendez, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri yang sudah hadir dalam kegiatan ini dan memberikan dukungan yang begitu besar kepada kami. Tentunya kegiatan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menjadi penekanan dan arahan juga Bapak Kapolri. Selain itu Kapolda juga menyampaikan bantuan yang telah diberikan dari Kementerian Pertanian dan Menteri Desa PDT berupa peralatan 2 unit pompa herpais, 10 unit traktor, dan 64 ribu lebih bibit jagung, serta bantuan pupuk untuk 35 ribu hektare lahan.